Intro Halo teman-teman, bersama saya Nadia Hijri ya Inilah Times to Talk Kali ini Nadia akan membahas berita-berita hoax pilihan yang tengah beredar luas di dunia maya Penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk ke berita pertama Kami akan menyampaikan rencana pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta Kali ini beredar informasi bahwa PSBB Jakarta Jelit 2 merupakan bagian dari skenario untuk mendesak Presiden Jokowi mundur Masa sih seperti itu? Nah, informasi ini beredar di media sosial yang mengklaim bahwa PSBB Jakarta Jelit 2 adalah bagian dari skenario untuk mendesak Jokowi mundur dari jabatannya Klaim ini disebarluaskan oleh akun Facebook Anna Belova yang dibagikan pula oleh Sidik Purnomo dan telah dibagikan sebanyak 138 kali Menurut narasi yang diunggah dalam kajian Intelligent Crime Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami menginstruksikan kepada Anis untuk melakukan PSBB total agar Jakarta lumpuh sehingga Indonesia masuk jurang resesi pada Oktober 2020 Wah, ngeri juga ya informasinya Yuk langsung aja kita cek narasinya Anis dapat instruksi dari kami agar lakukan PSBB total beberapa bulan ke depan Tujuannya perekonomian Jakarta lumpuh sehingga Indonesia mengalami resesi pada Oktober 2020 Dikarenakan tidak adanya pekerjaan, pendapatan cash, dan juga tabungan berakibat dari kemiskinan yang menjadi-jadi DDKI sehingga bisa memicu demo dan penjarahan Bila terjadi resesi Kami dan Antek-Antekadrun akan memprovokasi rakyat untuk menurunkan Jokowi karena diagap gagal menyelamatkan rakyat Informasi tersebut merupakan hoax karena berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Times Indonesia PSBB Jakarta Jelit 2 adalah skenario untuk mendesak Jokowi mundur adalah dua hal yang tidak berkaitan Dikutip dari Konferensi Pers Anies Baswedan pada Minggu 13 September 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19 dan juga untuk menghindari kolipsnya layanan kesehatan Penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data indikator pantau pandemi serta masukan dari para ahli epidemiologi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan indikator utama dalam keputusan diberlakukannya kembali PSBB adalah tingkat kematian dan tingkat keterisian rumah sakit baik untuk tempat tidur isolasi maupun intensive care unit atau ICU Dengan semakin tingginya kasus harian COVID-19 di Jakarta pun menunjukkan bahwa Jakarta berada dalam kondisi darurat Penerapan kembali PSBB ini pun didukung oleh sejumlah pihak Dilansir dari Times Indonesia Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala menilai PSBB yang diberlakukan oleh Pemprov DKI mulai 14 September 2020 adalah suatu keharusan Sebab PSBB Transisi terbukti gak bisa nurunin COVID-19 di bukota Serta berdasarkan konfirmasi dari Times Indonesia ke Din Syamsudin Presidium kami mengatakan bahwa saya tidak mendalami hal tersebut dan juga jelas itu adalah analisa politik yang berisi fitnah Itu cara pikir yang sesat karena tidak mau melihat masalah yang ada dan sering lari dari masalah dan melarikan masalah sehingga mereka akan terjerat dalam masalah Teman-teman yuk kita masuk berita kedua Ada isu yang menyebutkan bahwa sebuah pesantren Al-Quran terbakar yang menyebabkan 28 santri dan guru meninggal dunia Hah? Bener gak sih? Isu ini beredar di media sosial Facebook dari akun Maura Smith One yang membagikan ulang sebuah artikel milik ratunews.iktisar.net yang berjudul Breaking News Pesantren Al-Quran terbakar 28 santri dan guru meninggal dunia Semoga yang gugur dalam pesantren tersebut Husnul Khotima pada 12 September 2020 Artikel tersebut merupakan hoax karena berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Times Indonesia Terkait artikel yang diterbitkan oleh ratunews.iktisar.net Informasi yang terdapat di dalamnya merupakan gabungan dari dua peristiwa yang berbeda dan terjadi bukan dalam waktu dekat ini Sementara penggunaan istilah Breaking News atau berita sela dapat menggiring opini pembaca bahwa artikel ini adalah peristiwa yang baru saja terjadi Diketahui bahwa isi pemberitaan pada artikel merupakan dua peristiwa kebakaran yang terjadi di tahun 2017 dan 2019 Informasi pertama dilansir dari CNN.com pada 14 September 2017 tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Quran Itta Fakiyah Tafis Center Kuala Lumpur, Malaysia Sementara informasi kedua yang dilansir dari BBC.com Terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di Pesantren dekat dengan ibu kota Monrovia, Liberia Terjadi pada 18 September 2019 Pencarian fakta juga berlanjut ada gambar yang dilakukan oleh ratunews.iktisar.net Beberapa foto yang digunakan diketahui tidak mewakili konteks yang diberikan Foto pada laman pertama Diketahui merupakan insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Dhaka, Bangladesh pada Februari 2019 Dimana berita tidak disampaikan dalam artikel tersebut Sementara foto kedua yang memperlihatkan beberapa anggota pemadam kebakaran tengah memadamkan api Ditemukan pada laman okezon.com dalam beritaan yang berjudul Dua Toko dan Satu Hotel di Gorontalo Terbakar yang terbit pada 7 Maret 2016 Nah gimana? Berita-berita tersebut informatif banget kan? Kalau gitu lasaksikan terus yuk sampai akhir Wah gak berasa ya Udah masuk berita terakhir aja Ada informasi yang beredar mengenai pelaku penusukan Sheikh Ali Jaber simpatisan HTI Bener gak sih? Beredar foto pelaku penusukan ulama Sheikh Ali Jaber beberapa hari lalu di Lampung Dalam salah satu fotonya pelaku tengah memegang bendera Tauhid berwarna hitam Akun Facebook atas nama Edison Abdul Aziz membagikan foto ini pada 15 September 2020 Dalam unggahannya ia memberikan narasi sebagai berikut Seandainya foto ini benar sudah semakin mudah polisi untuk mengungkap pelaku kejahatan Usutuntas Papol Unggahan ini mendapat respon dari 318 warganet serta 265 komentar dan 99 kali dibagikan ulang Foto tersebut merupakan hoaks karena dari hasil penelusuran tim cek fakta Times Indonesia Klaim pelaku penusukan Sheikh Ali Jaber dengan bendera HTI adalah salah Faktanya foto tersebut merupakan hasil suntingan dan foto aslinya pun ditemukan di akun Facebook milik pelaku penusukan dengan nama akun Alvin Andrian Foto tersebut diunggah pada 24 September 2015 Dalam fotonya sama sekali gak ada bendera HTI Gelangsir dari Merdeka.com Polisi belum menemukan kaitan pelaku penusukan Sheikh Ali Jaber dengan kelompok teroris tertentu Pelaku penusukan beralasan kerap terbayang sosok Sheikh Ali setelah menyaksikannya berdakwah di televisi Kabin humas Poldar Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan penyidik masih mendalami motif tindakan pelaku Demikian berita-berita hoax pilihan yang Nadia sampaikan Teman-teman jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan klik like komen dan subscribe dan jangan lupa nih untuk klik lonceng di bawah ini agar teman-teman gak tertinggal informasi yang Nadia berikan